Bapak-Ibu, tanggung undangan yang kami beliakan pemerintahan, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang tentunya kami tidak bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak-Ibu sekalian keluarga dari kedua mempelai dan terkhusus kedua mempelai yang berbahagia pada hari ini dan mudah-mudahan selantiasa berbahagia sampai dengan kembali dikumpulkan oleh Allah SWT di dalam surga Allah SWT Bapak-Ibu yang kami beliakan kami diminta untuk memberikan sedikit nasihat mungkin nasihat pernikahan dan tentunya nasihat pernikahan ini bersifat umum untuk kita sekalian dan bersifat khusus untuk kedua mempelai yang berbahagia Bapak-Ibu yang kami muliakan pernikahan tentunya kita tahu adalah satu ibadah yang mulia bahkan Nabi SAW menganjurkan memerintahkan kita untuk hal tersebut kepada para pemuda Nabi SAW mengatakan Wahai sekalian para pemuda kata Nabi SAW siapa di antara kalian yang sudah sanggup yang sudah mampu alba'ah yang sudah mampu untuk menikah yang sudah mampu untuk berumah tangga bahkan mohon maaf yang sudah paham dan sudah mampu untuk berhubungan maka kata Nabi SAW hendaklah dia menikah kata Nabi SAW jika dia belum mampu maka hendaklah dia memperbanyak puasa karena ternyata puasa itu dapat mengekam dan menahan hasratnya karena pemuda itu masya Allah hasratnya menggebu-gebu Bapak Ibu jemaah sekalian para undangan yang kami muliakan jadi Nabi SAW menanjurkan dan juga hadith yang sering kita dengarkan potongan hadith yang sering kita dengarkan pada pada saat akad nikah dimana Nabi SAW mengatakan Wa atazawwajun nisa aku pun menikahi wanita kata Nabi SAW faman rafiba'an sunnati falisa minni maka siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan bagian dari golongan jalan di hidupku kata Nabi SAW maka Bapak Ibu yang kami muliakan menikah ini adalah ibadah sehingga nasihat saya pertama adalah kalau kita tahu nikah ini adalah ibadah berarti kita harus memperbaiki niat kita untuk hal tersebut niat kita untuk menikah bukan cuma sekadar untuk ada tempat pelampiasan hasrat kita mohon maaf bukan hanya sekadar itu tapi niat kita adalah untuk menjaga kehormatan harga diri kita agar kita tidak terjatuh ke dalam perkara yang Allah SWT haramkan maka jika itu niat kita InsyaAllah sejak pertama kita membangun rumah tangga dalam prosesi akad tiga sampai dengan Allah SWT memisahkan kita semuanya dinilai ibadah di sisi Allah SWT kenapa? karena kita membangunnya dengan niat yang benar karena itu adalah ibadah kita semua sudah tahu dan kita semua sudah hafal hadith Nabi SAW amalan itu hanya saja dinilai dari niatnya seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan jika dia niatkan menikah hanya karena kecantikannya dia dapatkan kecantikannya tapi agamanya dia tidak dapatkan jika dia niatkan ketika dia menikah hanya karena kekayaannya makanya dapatkan kekayaannya tapi mungkin istrinya tidak akan tunduk tidak akan taat kepada dia tidak akan berbakti kepada dia apalagi kalau istri lebih kaya dari suami misalnya atau suami lebih kaya daripada istri misalnya maka suami akan ya berbuat sesuka hatinya kepada istrinya dia mau pulang jam berapa tidak mau pulang terserah dia dia pikir dia yang lebih kaya daripada istrinya itu semua kenapa Bapak Ibu kalau pernikahan bukan dibangun diatas dasar bukan dibangun diatas niat ibadah kepada Allah SWT kalau dibangun diatas niat ibadah kepada Allah SWT maka insya Allah Allah SWT akan membantu rumah tangga itu untuk senantiasa baik mereka untuk senantiasa mendapatkan apa yang diharapkan yaitu sakinah mawaddah dan rahmat ayat ini sering kita dengarkan dalam acara-acara pesta pernikahan walimatul urs seperti ini kita sering dengarkan dimana ya karik pada saat ini masya Allah adik kita dengan suara emas beliau tadi masya Allah munawir ya masya Allah ya dibacakan firman Allah SWT dalam surat runghid wa min ayatihi ankholatolakum min anfusikum azwajah litaskunu ilaiha wa ja'ila baynakum mawaddah warahmat perhatikan bapak ibu dan juga kedua mumpulai yang kami melihatkan Allah katakan sakinah mawaddah dan rahmat yang selama ini sering kita dengar dan sering kita persingkat menjadi samarah atau ini ya ya sakinah mawaddah dan rahmat ternyata itu adalah tanda kebesaran Allah makanya Allah awali ayatnya dengan wa min ayatihi diantara tanda kebesaran Allah SWT adalah ankholatolakum min anfusikum azwajah Allah menciptakan untuk kalian dari diri kalian sendiri isteri-isteri kata Allah SWT litaskunu ilaiha supaya mendapatkan sakinah ketenangan waja'ila baynakum mawaddah warahmat supaya mendapatkan mawaddah kasih sayang warahmat cinta dan kasih sayang mawaddah warahmat cinta dan kasih sayang jadi ini adalah tanda kebesaran Allah bapak ibu artinya kalau kita tahu itu adalah tanda kebesaran Allah berarti sakinah mawaddah dan rahmat itu tidak didapat kecuali ketika kita minta kepada Allah SWT sakinah mawaddah dan rahmat bukan didapat karena suami punya uang atau karena istri punya uang tidak tapi kapan kita minta kepada Allah dengan membuktikan ketaatan kita sebagai suami istri di hadapan Allah maka kita dapatkan sakinah mawaddah dan rahmat kenapa karena sakinah mawaddah dan rahmat adalah tanda kebesaran Allah bukan tanda kebesaran uang bukan tanda kebesaran kecantikan ketampanan tidak tapi tanda kebesaran Allah SWT jadi kalau ingin mendapatkan sakinah mawaddah dan rahmat cara umum kita sekalian dan terkhusus kepada kedua yang berlalu kalau ingin mendapatkan itu maka itu adalah tanda kebesaran Allah yang hanya didapatkan dengan mendekatkan diri kepada Allah SWT oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami muliakan Allah SWT menyebutkan tiga bentuk perjumpaan ya di dunia dan di akhirat saya bersingkat Bapak Ibu yang kami muliakan yang pertama Bapak Ibu ada perjumpaan di dunia tapi di akhirat Allah pisahkan kita tidak inginkan demikian dan tentunya kita tidak inginkan kedua mempelai Masya Allah bahagia tapi ternyata di akhirat kata Allah subahagian masuk dalam surga subahagian dicampakkan ke dalam neraka jadi ada perjumpaan perkumpulan kebersamaan di dunia tapi di akhirat Allah pisahkan kita kan sering mendengarkan firman Allah SWT di Jusi yang ketiga puluh surat Abasa InsyaAllah kita semua tahu Allah SWT katakan ketika terjadi hari kiamat kata Allah SWT pada hari itu seseorang akan lari meninggalkan saudaranya saudara kandungnya ditinggalkan bahkan ibu dan bapaknya ditinggalkan bahkan istri dan anak keturunannya ditinggalkan berarti bapak ibu ada perjumpaan di dunia tapi ada perjumpaan yang di dunia itu dipisahkan ke Allah SWT di akhirat kita semua tidak mauin bapak ibu yang kami melihat maka kita pindah kedua ada orang-orang yang tidak berjumpa di dunia tapi kemudian di akhirat Allah kumpulkan ya subhanallah tidak berjumpa mereka di dunia bapak ibu tapi di akhirat Allah kumpulkan bagaimana itu kita semua insyaAllah orang-orang yang beriman kita belum pernah berjumpa dengan para sahabat nabi sudah pernah kita berjumpa dengan Abu Bakar belum pernah kita belum pernah berjumpa dengan Umar bin Khattab bahkan dengan nabi SAW kita belum pernah berjumpa tapi kata Allah dalam Al-Quran kata Allah SWT kata Allah siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasulnya maka orang-orang seperti ini yang akan Allah kumpulkan bersama dengan para nabi para siddiqin orang-orang yang jujur para syuhada orang-orang yang mati syahid para sulitin orang-orang soleh dan itu tempat atau teman terbaik di surga Allah SWT meskipun tidak berjumpa di dunia tapi Allah kumpulkan di akhirat dan ada yang ketiga kita berharap masuk juga dalam kategori yang ketiga ini yaitu orang-orang yang Allah kumpulkan di dunia lalu Allah kumpulkan kembali di akhirat Allah kumpulkan kembali di surga Allah SWT bagaimana itu pasangan suami istri ya seorang suami yang benar-benar beriman kepada Allah lalu diajarkan keimanannya itu kepada istrinya kepada anak keturunannya kata Allah kata Allah SWT orang-orang yang beriman dan anak keturunannya serta istri-istrinya sekalipun mereka mengikuti keimanannya maka mereka kata Allah kami akan kumpulkan kembali mereka di dalam kenikmatan dalam surga Allah SWT maka ini yang kita harapkan Bapak Ibu bangun rumah tangga kita di atas dasar takwa kepada Allah SWT melihat istri lagi malas-malas sholat ayo sholat saya ini sangat cinta kepadamu saya tidak mau hanya berkumpul bersama denganmu di dunia lalu kemudian di akhirat tidak dipisahkan oleh Allah SWT begitu pula ketika suami lagi malas-malas maka istri datang dan kemudian membangkitkan semangat suami untuk beribadah kepada Allah SWT jangan cuman yang lain-lain yang dibangkitkan semangat itu juga untuk ibadah semangat untuk ibadahnya sampaikan ayo saya tidak ingin hanya menjadi pidadari atau menjadi permaisuri di surga lalu kemudian kita dipisahkan oleh Allah SWT ayo kita berusaha menuju ke surga Allah bersama-sama dengan taat kepada Allah SWT dan itu yang Nabi contohkan bersama dengan istri-istri beliau ya Bapak Ibu tanggung undangan yang kami meliakan dan terkhusus kepada kebun-kebun terakhir ingin kami sampaikan bahwa Bapak Ibu yang kami meliakan Nabi SAW adalah contoh terbaik dalam semua tatanan kehidupan kata Allah SWT sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah suri tauladan yang baik contoh yang terbaik Nabi SAW dalam semua sisi kehidupan beliau termasuk dalam berumah Tanda Bapak Ibu Nabi mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa anah khairukum li ahlih kata Nabi sebaik baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya terkhusus kepada istri dan anak keturunannya dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik kepada istri dan anak keturunanku Bapak Ibu mohon maaf terkadang kita sebagai laki-laki sebagai suami mempelai laki-laki terkadang kita dengan orang di luar dengan teman-teman kita di luar Masya Allah luar biasa sekali kita sangat luar biasa kita kalau ada teman kita yang salah kita langsung maafkan kalau ada teman kita yang butuh bantuan langsung kita bantu kalau ada teman kita yang butuh teman untuk berbicara yang mengucur hati dan sebagainya kita langsung hadir tapi begitu kita masuk ke dalam rumah istri kita butuh bantuan cuci piring saja kamu yang istri masa saya yang cuci piring subhanallah Nabi SAW kata Aisyah radiyallahu ta'ala dia kanan Nabi SAW di mihnati ahli Nabi itu bekerja membantu istrinya di dalam rumahnya beliau menjahit pakaiannya sendiri beliau mencuci pakaiannya sendiri itu Rasulullah SAW manusia terhebat jadi bukan aib bukan bukan kekurangan dari seorang laki-laki ketika dia mencuci baju sendiri tidak justru itu akan membuat Sakinamuada warahmat dalam rumah Bapak Ibu artinya saya ingin katakan kalau kepada orang di luar kita bisa berbuat baik maka istri yang ada di dalam rumah lebih berhak untuk kita berbuat baik kepada mereka kenapa khairukum khairukum li ahli sebaik baik kalian kata Nabi adalah orang yang paling baik untuk keluarganya untuk istrinya dan anak-anak kemudian juga terakhir untuk istri jangan suami saja untuk istri juga untuk ibu-ibu Nabi S.W.T. mengatakan jika ada seorang wanita wanita itu ibu-ibu sekalian mudah masuk surga tapi juga mudah masuk neraka jadi hati-hati mudah masuk surga tapi gampang juga masuk neraka bagaimana mudahnya masuk surga kata Nabi jika ada seorang wanita salat lima waktunya cuma lima waktu saja dia jaga dan dia berpuasa di bulan suci Ramadhan dan dia menjaga kehormatannya tidak diberikan kecuali hanya kepada suaminya kemudian yang keempat adalah dan dia menaati suaminya apa yang akan terjadi kepada wanita seperti ini salat lima waktu puasa Ramadhan kemudian menjaga kehormatan dirinya dan dia taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang baik kata Nabi S.A.W akan dikatakan kepada wanita seperti ini pada hari kiamat nanti silahkan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau inginkan selamat untuk ibu-ibu selamat sangat mudah untuk masuk ke dalam surga taati suami jaga salat lima waktu puasa Ramadhan jaga kehormatan diri dan seterusnya lalu insyaAllah dengan itu ibu-ibu bisa masuk ke dalam surga Allah S.A.W Bapak-Ibu yang kami melihatkan insyaAllah ibu-ibu langsung terima kasih amin semoga bapak-bapak juga masuk ke dalam surga amin bapak-ibu yang kami melihatkan ini yang bisa kami sampaikan mohon maaf kalau terlalu panjang terkhusus kepada kedua yang lain kami titipkan doa kepada Allah S.A.W semoga Allah menijabah doa kami semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu memberikan keberkahan atasmu dan semoga Allah memperlukan kedua mempelai ini selalu di atas keberikan di sisi Allah S.A.W ini bisa kami sampaikan mohon maaf kalau ada kekurangan halal Allah wa'iyyakum ajum'ain subhanahu Allah wa'amdika shahadu la'ilai la'ilai wa'astabhul wa'alam wa'akhiru la'awana wa'alham wa'alamin ثم assalamu wa'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh S.A.W